Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah bersama Anugerah Kristus Ministri. Selamat mendengarkan. Shalom Pemirsa Radio Maestro yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus di dalam Pasca pada tahun 2020 ini kita dikembalikan kepada hukum yang terutama. Mari kita membuka Alkitab kita terambil dalam Matius Pasal yang ke-22 ayat 34 sampai kepada ayat yang ke-40 di mana perikubnya berjudul hukum yang terutama. Ketika orang-orang farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang saduki itu bungkam, berkumpulah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli taurat bertanya untuk mencobai dia. Jadi saudara, ada seorang ahli taurat bertanya kepada Yesus, tetapi bukan karena dia ingin mengetahui hukum kerajaan surga yang sesungguhnya, tetapi dia ingin mencobai Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat 36 dikatakan guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum taurat? Ayat ke-37 mengatakan jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38 berkata itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Firman Tuhan berkata, hal ini adalah hukum yang terutama dan yang pertama dari segala hukum firman yang Tuhan sampaikan kepada umat manusia. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40 berkata, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum taurat dan kitab para nabi. Saudara, jadi hukum yang pertama kita diingatkan kembali pada hari pasca ini adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan akal budimu. Inilah berkat yang Tuhan berikan kepada kita sehingga Tuhan memampukan kita umat manusia menjadi sama seperti Kristus. Luar biasa, untuk menggenapi janji Tuhan dalam firmanya dalam kejadian bahwa Tuhan ala Bapak di surga menciptakan manusia seperti dirinya sendiri. Dibuat oleh tangannya sendiri saudara. Jadi mampukah kita keluar dari jurang maut? Mampukan kita keluar dari setiap permasalahan? Pasti bisa. Pertanyaannya bagi surga dan saya, apakah kita mau dimampukan Tuhan untuk keluar dari setiap permasalahan bersama kebangkitan Kristus? Banyak orang mengatakan saya memiliki masalah. Tapi ketika Tuhan mau memampukan dia untuk keluar dari jurang maut, Tuhan ingin memberikan jalan keluar, terkadang manusia karena kesombongannya sendiri mengatakan itu bukan bagian saya. Sore hari ini saya katakan, dalam kebangkitan Kristus, Yesus yang kita peringati 12 April tahun 2020, yang rupanya bertepatan dengan hari ulang tahun saya, luar biasa saudara, saya katakan bertobatlah kita semua. COVID-19 yang terjadi pada hari ini membuat manusia harus kembali kepada hukum yang pertama ini saudara, bahwa kita mengasihi Tuhan Allah kita, bukan hanya dengan hati kita, tapi dengan segenap jiwa kita, dengan segenap pemikiran kita saudara. Dan hukum yang kedua, kalau anak kecil pasti tahu, belajar berhitung, 1, 2, 3, 4, nyusun, angka sampai 10. Kita dikatakan 1 tambah 1 sama 2, 2, pertambahan dari kita mengasihi Tuhan secara vertikal. Kita akan dimampukan Tuhan mengasihi dunia ini secara horizontal, yaitu apa saudara, mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, jangan melihat manusia itu lebih rendah dari kita, jangan melihat semua manusia adalah musuh kita, tapi kita mesti melihat bahwa manusia itu semuanya bergantung kepada Tuhan. Saudara, jadi tidak ada lagi saling memaki, tidak ada saling mencaci, saling membenci, tetapi kita mengasihi sama manusia, dan kita rela berkorban bagi pekerjaan Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu berkorban bagi kita dengan karya penyalipannya. Luar biasa saudara. Secara vision ya, paskah pada tahun ini, artinya apa saudara? P, pasti. A itu aku. S itu selamat. K itu karena A itu Allahku. H itu apa? Hidup. Jadi paskah berarti, pasti aku selamat karena Allahku hidup. Nah, bagaimana yang kita merasakan belum selamat? Karena engkau belum menghidupkan pekerjaan roh kudus dalam kehidupanmu. Amin. Oleh sebab itu saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat 57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita melihat dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat yang pertama sampai yang sebelas. Itulah pembacaan nats firman Tuhan kita pada sore hari ini memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan bagi saudara-saudara sekalian, Anda yang mempunyai Alkitab bisa membukanya. Kita ibadah bersama-sama pada sore hari ini melalui live streaming oleh Radio Maestro bersama saya, Ibu Pendeta Maria Desirehutapaya dari Anugrah Bentara Kristus. Khususnya bagi jemaat Anugrah Kristus yang bersama-sama dengan saya, saya katakan shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Saudara, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 berkopnya berluluh kebangkitan Kristus. Baik saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara-saudara sekalian yang mendengarkan membaca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Silahkan saudara, baca ayat yang kedua. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Silahkan Bapak Ibu sekalian ayat yang keempat. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada kevas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Ayat yang keenam, silahkan saudara-saudara sekalian. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari lima ratus saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa diantaranya telah meninggal. Ayat ketujuh, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yaakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat kedelapan, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ayat sembilan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Firman ini diberitakan oleh Rasul Paulus. Ayat 10, silahkan saudara-saudara sekalian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat 11 berkata, sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Katakan amin, saudara. kebangkitan Kristus membuat semua umat manusia mengalami kasih karunia Allah. Rasul Paulus katakan dalam ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kuasa pengampunan Tuhan yang hadir bersama kuasa kebangkitannya kepada Rasul Paulus, maka ayat 10 dia bersaksi, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi, saudara, ketika Anda hari ini memperingati kebangkitan Kristus, dan selanjutnya Anda hidup dalam kebangkitan Kristus, hidup Anda bukan Anda lagi, tetapi Kristus yang telah diam dalam hati Anda. Ketika Kristus telah diam dalam hati Anda, apakah dalam pikiran Anda, dalam perkataan Anda, ada mengutuk? Pasti tidak. Ada rasa ingin mencacimaki? Pasti tidak. Ada emosi? Ingin menghakimi orang lain? Pasti tidak, saudara. Ingin menggurutuk? Marah-marah, tapi ada penguasaan diri yang luar biasa. Inilah yang disebut orang-orang yang mengalami kebantikan Kristus. Dan pelayanan, jangan Anda jadikan politik, politik uang, politik tukar jual rok kudus dengan pekerjaannya, saudara. Seperti yang dikatakan tadi, kita lihat dalam hukum yang terutama, ada ahli Taurat, tetapi dia bukan bertanya, ingin mencobai. Apakah hal ini berkenaan di hadapan Tuhan, sekalipun dia seorang ahli Taurat? Pasti tidak. Kenapa, saudara? Karena ketika dia bertanya, dia ingin menguji Yesus, apakah Yesus melayani Bapak di surga untuk mencari keuntungan? Tetapi Yesus berkata dengan sangat luar biasa, yang pertama, kasihilah Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesama manusia, seperti apa? Seperti dirimu sendiri. Jadi Anda kalau menilai orang lain, jangan selalu berdasarkan Anda sendiri. Tapi berdasarkan pekerjaan roh kudus, dan Anda harus menyelami pikiran orang lain, sekiranya Anda menjadi dia. Saudara, mengapa suami saya marah-marah? Kenapa suami saya pulang malam? Coba Anda berpikir, menyelami pikiran suami Anda. Akhirnya Anda menemukan jawabannya. Oh iya, dia tidak disambut dengan sukacita ketika pulang. Dia mau pulang pagi, pulang siang, pulang malam, istri tidak pernah bertanya, saudara. Atau ketika dia pulang, pekerjaan rumah tangga dibebani kepada suami dari mulai, memandikan anak, sampai PR, sampai menidurkan anak, semua diserahkan kepada suami. Mungkin 1-2 hari, 1-2 bulan suami merasa biasa, tapi menjadi beban ketika dia ingin pulang ke rumah. Jadi saudara, komunikasi adalah yang utama untuk membangun kasih kepada sesama manusia, terutama keluarga inti kita, saudara. Jadi sebaiknya ketika salah satu anggota rumah tangga kita bebankan pekerjaan, harus diberi apresiasi. Oh terima kasih ya, kamu telah melakukan itu. Wah selamat ya anak-anak, jadi bagus nilainya karena kamu yang mendidik. Ya semua manusia butuh dihargai. Itulah sebabnya Tuhan katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita melihat hal selanjutnya dalam mengalami kebangkitan Kristus. Yang pertama, kita melihat dalam Lukas pasal 14, ayat yang ke-27. Dikatakan, untuk mengalami kebangkitan Kristus, kita memang akan diproses menjadi murid Kristus, saudara. Jadi ketika kita melihat kebangkitan Kristus, bukan lagi Yesus yang kita kenal, tapi Kristus. Kuasa kebangkitannya yang akan terus menyertai kita dan membuat kita makin mengenal pekerjaan roh kudus dan akan membuat kita bersinar seperti Kristus, saudara. Berdampak artinya hidup kita bagi orang lain, bukan bintang batu sandungan. Dalam Lukas 14, ayat 27 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi untuk dapat memakan bersama-sama dengan Kristus, saya sudah katakan pada live streaming minggu yang lalu, kita harus siap dikucilkan, kita harus siap diuji oleh Tuhan. Tetapi di sana kita menjadi muridnya, mengikuti perkataannya dan mengasihi dia lebih lagi. Dalam Yohanes 16, ayat 33, Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita pengalami niayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi kekuatan dunia dapat dikalahkan dengan damai sejahtera. Artinya apa saudara? Kita berpengharapan penuh di dalam kekuatan firman Tuhan. Katakan amin. Amin saudara. Bagi anda yang mendengarkan radio maestro yang sedang flashback akan masa-masa lalu, tapi biarlah hari ini anda berpengharapan penuh kepada kebangkitan Kristus, bahwa Tuhan akan melalui itu semua dan akan membuatnya semakin baik. Tetapi mintalah tuntunan roh kudus supaya anda dapat menyelami masalah itu bukan dari pikiran anda sendiri, tetapi dari pikiran orang lain yang berhubungan dengan masalah saudara-saudara. Dalam Yohanes 16 ayat kedua dikatakan, lebih dahsyat lagi, untuk menjadi murid Kristus, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Jadi bagi anda yang mengalami karunia-karunia roh kudus, setelah kasih karunia Tuhan dilimpahkan atas anda, bukan berarti proses itu tidak terjadi saudara. Anda akan diizinkan di fitnah, ingin diambil alih usaha pekerjaan pelayanan, ditipu saudara. Tetapi Yesus Kristus katakan jangan takut karena aku telah mengalahkan dunia. Luar biasa. Oleh sebab itu yang kedua Tuhan menjadi sahabat dalam segala aspek kehidupan manusia. Karena dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi saudara kita ini adalah sahabat Allah. Tuhan menjanjikan kita bahwa ketika dia memberikan nyawanya dia merendahkan dirinya sendiri supaya kita yang miskin menjadi kaya. Kita yang miskin diperkaya rohaninya oleh Yesus Kristus menjadi sahabat Allah. Saudara. Dalam firman Tuhan dikatakan seorang sahabat mengetahui apa yang dikaitkan oleh sahabatnya. Sehingga ketika kita mau melampaui batas Tuhan kita teringat kepada sahabat kita aduh saya gak mau nyakiti deh hati sahabat saya itu siapa? Ya Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita undang kembangkan Kristus dalam keluarga kita ketika kita mau menyakiti pasangan kita aduh jangan deh kasihan nanti dia sakit hati aduh gak enak eh nanti suami saya jadi marah saudara. Sehingga tidak usah tanpa berkata-kata tapi karena ada kasih yang mengalir sehingga terjadi pengertian yang luar biasa saudara dalam membangun rumah tangga puji Tuhan. Jadi untuk mengalami kebangkitan Kristus yang pertama kita diproses menjadi murid Kristus yang kedua Tuhan menjadi sahabat dalam segala aspek kehidupan manusia. Ketika dia menjadi sahabat ketika masalah akan datang Tuhan akan memberitahu kepada kita melalui tuntunan roh kudus karena kuasa kebangkitan telah hadir dalam jiwa kita oh jangan kesana nanti kamu akan binasa jangan pergi dulu cuaca kurang baik kita merasa luar biasa setiap hari roh kudus menuntun kita saudara kalau saya mengingat pada saat saya menjelang usia 17 tahun kita itu banyak mengalami undangan-undangan ulang tahun 17 ya pada saat itu saya sebagai anak broken home dimana tidak terdampingi oleh ibu kandung saya saya dan saudara kandung ikut dengan ayah saya saya gak tahu caranya berdandan saudara saya kadang-kadang sore masih harus ngurus adik-adik saya tapi saya harus mendatangi acara-acara ulang tahun sweet 17 dimana saya juga diundang saya beli alat make up di toko tapi saya gak tahu cara menggunakan shadow blush on itu yang seperti apa saudara eyeliner itu yang kayak apa untuk ke salon waktunya gak ada bukan gak ada uangnya saudara karena ayah saya pejabat tapi waktunya gak ada karena saya harus jadi ibu bagi adik-adik saya apa yang terjadi saudara saya undang Yesus sebagai sahabat saya berdoa Tuhan saya mau hadir acara 17 tahun ulang tahun saya gak tahu caranya berdandan saudara dalam waktu 15 menit 20 menit seperti ada yang mengarahkan saya saudara begitu saya sampai semula wow kamu dandan dimana kok kelihatan banget ya muka kamu jadi lembut wah kamu kelihatan beda saudara itulah salah satu contoh yang paling personal ketika kita mengundang Yesus sebagai sahabat dalam keadaan terdesak Tuhan tetap memelihara kita Tuhan tetap menjadi sahabat yang tidak ingin kita dikucilkan oleh dunia karena Tuhan sudah lebih dahulu dikucilkan oleh dunia saudara jadi pasti kita akan bersinar sehingga firman tidak mungkin dipermalukan dalam kehidupan kita katakan amin yang ketiga kita akan menjadi orang-orang yang saling mengasihi dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12 dikatakan inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu saudara kalau saling mengasihi kita tidak ada membenci saudara tapi kita melihat kejelekan orang itu sebagai suatu kelemahan saudara yaudahlah itu kelemahan dia lah bukan kejelekan ya maklumlah semua manusia punya kelemahan saya tidak pernah berkata bahwa orang itu ada kejelekan itu menghakimi tapi saya bilang itu kelemahan kalau kita mengatakan kekurangan orang adalah kelemahan pasti Tuhan sebagai sahabat akan menuntun kita melihat dimana kelebihan orang itu saudara terutama untuk menghadapi anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan di rumah tangga kita saudara kalau kita melihat itu bukan kecacatan kepada anak kita saudara kita tapi kita lihat adalah gangguan perkembangan adalah kelemahan saudara pasti Tuhan akan munculkan dimana kelebihan mereka ada satu pendoa saudara anaknya autis tetapi anaknya kumulau di upi untuk piano klasik kenapa? karena sebagai pendoa dia melihat ini bukan suatu cacat tetapi kelemahan Tuhan nyatakan dimana kelebihannya luar biasa saudara anaknya udah lulus sekarang jadi guru musik di beberapa sekolah musik untuk piano klasik saudara jadi ketika kita saling mengasihi disana juga ada kuasa Allah disana ada kebesaran Tuhan dinyatakan dalam keluarga kita seperti dikatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat 27 sebab Bapak sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah saudara Lku 28 mengatakan aku datang dari Bapak dan aku datang ke dalam dunia aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapak oleh sebab itu dikatakan lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta kenapa saudara? karena firman digenapi di dalam rumah duka bahwa orang yang dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga dia mengenapi firman Tuhan katakan aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapak berarti orang itu disambut Bapak di surga luar biasa di dunia dia telah menyelesaikan pertandingan hidup dan dia naik ke rumah Bapak di surga dan meninggalkan hadirat Tuhan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan saudara ada penghiburan yang luar biasa ada sukacita dalam roh kudus yang menyertai saudara dan ayat bagian keempat dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 10-11 untuk mengalami kebanggaan Kristus mengalami sukacita dalam kekuatan roh kudus hari minggu kemarin telah saya bahas untuk sukacita dalam kekuatan roh kudus saya ingatkan kembali dalam Yohanes 15 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 jikalau jikalau kamu menuruti perintahku kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya ayat 11 mengatakan semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh jadi kalau sukacita roh kudus ada dalam kita sukacita kita itu penuh kata firman Tuhan kita tidak mengalami kekeringan rohani kita tidak mengalami kesepian kesendirian kita tidak mengalami goncangan emosi kita tidak mengalami keporak-porandaan dalam pikiran keruotan tapi kita mengalami kedamaian jika pikiran kita damai jiwa kita segar kita dengan tuntun roh kudus akan berlapang dada menemukan jalan keluar dalam setiap persoalan masalah kita amin puji Tuhan mari kita saat teduh sejenah saya akan berdoa Bapak yang penuh kasih karunia terima kasih untuk semua yang mendengarkan siaran radio maestro pada sore hari ini bersama anugerah kristus ministry lapangkanlah jalan mereka ya Tuhan supaya mereka tidak mengingat-ingat lagi akan kesalahan kesalahan masalah lampu tidak ada kesempatan untuk ibis mengintimidasi tapi dengan lapang dada mereka minta pengampunan daripada engkau ya Bapak yang penuh pengampunan yang rela mati dikayu salib supaya apa yang sulit di dunia ini dihidupkan kembali oleh engkau kepada setiap pendengar radio maestro dan keluarganya yang menyertai kehidupan mereka amin jadi saudara untuk menjadi murid kristus ada empat hal yang pertama kita diproses menjadi murid kristus maaf saya ulangi sekali lagi untuk mengalami kebangkitan kristus untuk mengalami kebangkitan kristus yang pertama kita diproses menjadi murid kristus yang kedua Tuhan menjadi sahabat dalam segala aspek kehidupan manusia yang ketiga kita saling mengasihi yang keempat kita mengalami sukacita dalam kekuatan roh kudus apa yang Tuhan minta untuk kita pelihara dan lakukan dalam memperingati hari kebangkitannya he is rising dia telah bangkit terus setelah dia telah bangkit apa ya kita bela wahru harus menang radio kedua presiden kita Jokowi ya siapapun wakil presidennya ketika dia menang terus orang akan menilai apa yang harus dilakukan oleh presiden di periode selanjutnya dia menang apa yang akan dia bangun begitu juga hari ini kita memperingati hari kebangkitannya di tahun 2020 ini tetapi apa yang Tuhan minta untuk kita pelihara dan lakukan dalam Yohanes 16 ayat ke 28 saya bacakan aku datang dari Bapak dan aku datang ke dalam dunia aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapak artinya apa saudara jangan tinggalkan damai sejahtera itu karena damai sejahtera telah ditinggalkan bagi kita roh kudus telah dipercayakan untuk hidup dalam kehidupan orang percaya yang akan terus menumbuhkan iman percaya kepada Kristus dan diberkati dalam perlindungan Tuhan kita akan mengundang terus pekerjaan roh kudus hadir dalam setiap kelemahan kita Tuhan minta kita mengundang terus pekerjaan roh kudus hadir untuk menuntun kita setiap hari jadi suatu kewajiban bagi orang percaya untuk setiap pagi memuji muji Tuhan mengatakan Tuhan Yesus baik terima kasih Tuhan untuk hari ini yang dasyat dan luar biasa terima kasih Tuhan engkau pelihara iman saya terima kasih ya Tuhan engkau pelihara pernikahan saya terima kasih Tuhan engkau memampukan kami untuk membesarkan anak kami dan luar biasa saudara setiap hari engkau berdoa seperti itu kuasa berkat Tuhan mengalir dalam pernikahanmu dalam anak-anakmu katakan amin dalam Yohanes 16 ayat 24 yang kedua saya bacakan sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah suka citamu jadi saudara apa yang Tuhan mau kita peringati dan lakukan dan pelihara setiap hari dalam memperingati hari kebangkitannya yang pertama dalam Yohanes 16 ayat 28 kita jangan tinggalkan damai sejahtera Kristus kita undang terus pengajaran roh kudus hadir dalam setiap kelemahan kita dan minta tuntunan roh kudus setiap hari sehingga the power of blessing divine power itu dimunculkan oleh Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 24 Tuhan minta kita berdoa membangun komunikasi dengan Tuhan supaya doa itu menjadi nafas hidup orang percaya setiap tarikan nafas kita bukan segala virus yang masuk tetapi urapan berkat Tuhan yang mengalir menyembuhkan segala kelemahan tubuhmu menyembuhkan segala kelemahan dalam kehidupanmu memulihkan segala kelemahan dalam pikiranmu menjadi pemikiran yang baru dibaharui dalam akal budi kita oleh sebab itu yang Tuhan minta oleh Yohanes 16 ayat 24 berdoa senantiasa dengan penuh penyerahan total kepada Tuhan agar suka cita kita penuh mari kita dengarkan lagu penyembahan sebentar lagi yang akan membuat kita semakin memuliakan nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati sebelum kita menyambung kembali amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Doa mengubah segala sesuatu Saat kenataan di depanku Mengecewakan perasaanku Ku menutup mata memandangmu Sebab doa mengubah segala sesuatu Doa orang benar bila didoakan Dengan yakin besar kuasanya Dan tiap doa yang lahir dari iman Berkuasa menyelamatkan Seperti bahan air di tanganmu Mengalir kemana pun kau mau Tiada yang mustahil Di matamu Doa mengubah segala sesuatu Doa orang benar Bila didoakan Dengan yakin besar kuasanya Dan tiap doa yang lahir dari iman Berkuasa menyelamatkan Seperti bahan air di tanganmu Mengalir kemana pun kau mau Tiada yang mustahil Di matamu Doa mengubah segala sesuatu Doa mengubah segala sesuatu Shalom Kita akan membuka kembali Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 Saya yakin dan percaya Ketika anda mendengarkan lagu penyembahan tadi Doa mengubah segala sesuatu Pintu-pintu berkat dibukakan bagi saudara dan saya Dalam Yohanes 14 ayat 23 Saya bacakan Demikian firman Tuhan Jawab Yesus Jika seorang mengasihi aku Ia akan menuruti firmanku Dan bapakku akan mengasihi dia Dan kami Kami ini bapak anak roh kudus saudara Akan datang kepadanya Dan diam bersama-sama Dengan dia Tapi ayat 24 mengatakan Dalam Yohanes pasal 14 ayat 24 mengatakan Barang siapa Tidak mengasihi aku Ya tidak menuruti firmanku Dan firman yang kamu dengar itu Bukanlah daripadaku Melainkan dari bapak yang mengutus aku Jadi firman disampaikan oleh hamba Tuhan Bukan perkataannya sendiri Tetapi dari bapak yang telah mengutus Yesus Kristus lahir ke dunia ini Yang telah memanggil anak-anaknya Juga pelayan-pelayan Tuhan Untuk melakukan kuasa penginjilan saudara Karena injil adalah kekuatan Allah Jadi saudara Kalau kita tidak menuruti firman Tuhan Dikatakan bahwa kita tidak mengasihi dia Tuhan itu tahu Siapa yang mampu mengasihi Tuhan Berkorban lebih kepada dia Saudara Oleh sebab itu ketika anda dipulihkan Berkatnya Pelihara lah pembelian berkat itu Karena iblis akan senantiasa Mau menggoda kita Supaya iman kita runtuh Saudara Dan manusia Pada dasarnya Senang melihat hal-hal yang baru Tapi ketika pintu pencobaan kita buka Karena mau coba-coba Disitu juga kita dicobai Saudara Karena keserakahan manusia Tuhan izinkan Malah petaka itu dihadirkan Oleh sebab itu kembali Kedalam kemurnian hati Allah Seperti dalam Yonoh 4.23 Jika seorang mengasihi aku Ia akan menuruti firmanku Dan Bapakku akan mengasihi dia Dan kami akan datang kepadanya Dan dia bersama-sama dengan dia Jadi masalah kita Pergumulan kita Kelemahan kita Akan menjadi masalah Dan pergumulan Tuhan juga Saudara Bapak anak Dan roku Jadi jadikanlah firman Tuhan Dalam nafas doa anda Ketika anda tidak tahu lagi Bagaimana caranya berdoa Bukalah kitab masmur Agungkan dia Dan itu adalah nafas doa anda Ketika anda dalam titik terendah Menyenangkan hati Tuhan Saya percaya kuasa kematian Kristus Bekerja dasyat dan luar biasa Dan pada waktu Tuhan yang terbaik Pemulian itu dinyatakan Katakan amin Ya puji Tuhan saudara Jadi ayat di atas Dalam Yohanes 14 Ayat 23 yang tadi saya bacakan Ayat tersebut berbicara tentang suatu pola Dan urutan serta sistematika Dari sebuah proses Untuk terjadinya aktivitas ilahi yang sangat kuat Dimana kita bisa merasakan di dalam batin kita Adanya firman yang terus berbicara Kita sadar akan realitas Kehadiran Tuhan dan cara Tuhan bekerja Dalam kehidupan orang percaya Bahkan Kobaran api roh kudus Akan kian bertumbuh secara pesat Dan disanalah Pemulihan dinyatakan Jadi melayani pekerjaan Tuhan Ada tiga hal Pertama Supaya orang itu dilayakan Tuhan Dan kedua Supaya dosa orang itu diampuni Dan ketiga Karena pekerjaan Tuhan Seperti kata Rasul Paulus Dia mengalami kasih karunia Sehingga dia diperlengkapi Tuhan Dari yang tidak tahu Menjadi orang yang sangat mengetahui Maksud pekerjaan hati Allah Saudara Jadi buat apa anda sombong-sombong Dalam pelayanan Karena memang pelayanan itu belum tentu Karena kita dipanggil Tuhan Karena kita seorang suci Tapi pertama Karena kita berdosa Tuhan gak mau kita jatuh lagi dalam dosa Kita dipanggil Tuhan Melayani dalam karunianya Dalam kasih karunianya Yang kedua Saya sudah katakan Karena kita tidak layak Tapi Tuhan mau melayakan kita Dengan kita dipanggil untuk melayani Tuhan Yang ketiga Karena memang Kita terpilih Dari semua yang terpanggil Karena Tuhan melihat hati kita Saudara Tuhan merasa bahwa Kekudusan roh kudus Dapat bekerja dalam hati kita Kita dapat dipakai Tuhan Untuk membawa karya Tuhan Dalam dunia ini Saudara Jadi Sebenarnya kita semua ini tidak layak Untuk melayani pekerjaan Tuhan Kita semua ini Orang yang berdosa Tapi karena Tuhan telah mengorbankan dirinya kayu salim Kita diangkat statusnya Menjadi sahabat Allah Saudara luar biasa Yang tadinya tidak dikenal Naik status jadi sahabat Saudara Ya bahkan kita bisa makan Bersama-sama dengan dia Sungguh dasyat Kalau di hari-hari ini Kita banyak di rumah Berarti kita naik status Naik level jadi sahabat Allah Kita berdoa Mau makan Mau minum Mau istirahat Bangun pagi Sehingga firman Semakin dihidupkan Dalam rumah tangga kita Dalam kota di mana kita tinggal Tuhan Yesus memberkati kita Saudara Bagaimana untuk Kita bisa melihat sistem mantika Dari sebuah proses Untuk terjadinya aktivitas ilahi Yang sangat kuat ini Yang pertama Dimulai dari hati kita Dari kecenderungan hati Jika kecenderungan hati kita Mencintai Tuhan Dan kebenaran Maka dengan sendirinya Diri kita Akan menjadi magnit Dari berbagai perkara ilahi Inilah intinya Kuasa kebangetan Kristus Dinyatakan Bela radio maestro Semakin menjadi magnit yang kuat Untuk berbagai perkara ilahi Disebarkan Di seluruh wilayah Bagi siapapun yang mendengarkan Saudara Tanpa kita perlu Bersusah payah Pekerjaan firman Dan roh Akan senantiasa datang Mencekram Batin dan pikiran kita Tiba-tiba Kayak kita diingatkan Wah ambil waktu Saat teduh Sebentar Dimanapun saudara Berada Laik dalam kendaraan Lagi di rumah Sebagai ibu rumah tangga Lagi menjalankan usaha di kantor Sebagai guru Sekalipun saudara Anak-anak didik ini Adalah Masa depan bangsa dan negara Anda dipercaya Tuhan Bukan sebagai guru Tanpa tanda jasa Sebagai seorang pelayan Tuhan Yang dipercaya Pekerjaan ilahi Yang dasyat Dan luar biasa Untuk memampukan Anak-anak Memiliki Pikiran-pikiran Ilahi saudara Mengenapi Janji Tuhan Dalam kehidupan Orang tua mereka Jadi luar biasa Anda yang bekerja sebagai guru Sebagai dosen Sebagai pengajar Dalam pelayanan Anda dipercaya lebih Untuk membangun Umat manusia Yang memiliki Nilai-nilai Kecerdasan Serta karakter Kristus Ini bentuk salah satu contoh Dari aktivitas ilahi ini Mari kita lihat Dalam Yesaya Pasal yang ke-59 Ayat yang ke-21 Kita buka sama-sama Firman Tuhan Pada sore hari ini Dalam Yesaya Perjanjian lama Yesaya pasal yang ke-59 Ayat yang ke-21 Saya bacakan Demikian Firman Tuhan Ada pun aku Inilah perjanjianku Dengan mereka Firman Tuhan Rohku yang menghinggapi engkau Dan firmanku Yang ku taruh dalam mulutmu Tidak akan meninggalkan mulutmu Dan mulut keturunanmu Dan mulut keturunan mereka Dari sekarang Sampai selama-lamanya Firman Tuhan Jadi saudara Apa yang kita perkatakan Akan melahirkan kuasa Kuasa ilahi Menyembuhkan orang sakit Melepaskan orang keterikat Membangun Orang-orang yang mengalami Kelemahan rohani Saudara Jadi tidak mencacipaki Tidak menghakimi Saudara Atau membuat sesama kita Menderita Dengan tingkah laku kita Terutama kepada suami-suami Bukan karena saya perempuan Tapi Firman Tuhan Katakan Hai suami Hormatilah istrimu Jika istri masih dihargai oleh suaminya Karena gaji Suaminya dia tahu berapa Diserahkan kepada istrinya Untuk dikelola bersama Saudara Karena istri adalah pengolah berkat Ini percaya Tuhan Pembalas kasih karunia Saudara Maka hatinya akan berbahagia Dengan penuh pengucapan Cuku dia mendoakan suami Dan anak-anaknya Dan berkat rumah tangga Akan dibalar terus Karena hari-hari ini Mulai aneh pernikahan Saudara Saya dapat kesaksian Banyak orang tua-orang tua Mencerita Aduh Ribut rumah tangga Karena keuangan Tidak saling terbuka Istri tidak tahu Pengadilan suami berapa Ya Tahu-tahu Suami juga tidak tahu Istri pinjam uang Sana-sini Akhirnya berantakan Jadi meninggalkan hutang Saudara Hari ini saya katakan Bertobat Karena ini realita Dalam kehidupan masyarakat Anak-anak Tuhan Terutama dimulai dari keluarga Supaya pekerjaan iblis Kutuk-kutuk hutang Pihutang dikalahkan Dan kuasa berkat Tuhan Menyertai rumah tangga Setiap pendengar-pendengar Radio Maestro yang setia Juga bagi jemaah-jemaah Tuhan Saudara Mari kita buka Firman Tuhan dalam Lukas 6 Ayat 46-49 Saya bacakan Dua macam dasar Berikopnya berjudul Mengapa kamu berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Padahal kamu tidak Melakukan apa yang Aku katakan Setiap orang yang datang Kepadaku dan Mendengarkan perkataanku Serta melakukannya Aku akan menyatakan Kepadamu Dengan siapa Ia dapat disamakan Ia sama dengan Seorang yang mendirikan rumah Orang itu menggali dalam-dalam Dan meletakkan dasarnya Di atas batu Ketika datang air bah Dan banjir melanda rumah itu Rumah itu tidak dapat digoyakan Karena rumah itu Kokoh Dibangun Akan tetapi barang siapa Mendengar perkataanku Tetapi tidak melakukannya Ia sama dengan Seorang yang mendirikan rumah Di atas tanah Tanpa dasar Ketika banjir melandanya Rumah itu segera rubuh Dan hebatlah Kerusakannya Kita sudah sering Mendengarkan firman ini Tapi sore hari ini Kita digali kembali Kenapa kita berseru Kepada Tuhan Sepertinya Tuhan tidak Mendengarkan Seperti Tuhan menjauh Karena engkau telah Tidak menjadikan Tuhan Sahabat Dalam kehidupanmu Karena engkau Mendirikan rumahmu Mendirikan kehidupanmu Bukan didasarkan Batu yang teguh Tapi Di atas tanah Tanpa Dasar Saudara Jadi mulailah Dalam ulangan 31 Ayat 8 Mulai segala pekerjaan Bersama Dengan Tuhan Dan minta Tuhan Mendahului Memberi perkenanan Maka Semuanya Menjadi Karya Tuhan Yang begitu indah Dalam kehidupan Saudara Dan saya Saudara Oleh sebab itu Saudara Saat kita beroleh firman Dan menjadi pelaku Firmannya tiap hari Maka secara otomatis Kemuliaan Tuhan Akan tercurah Atas kehidupan kita Dan aktivitas ilahi Akan semakin kuat Dalam diri kita Orang akan Mengenali kita Sebagai Representasi Firman Tuhan Yang berarti Apa Saudara Orang akan Mengenali kita Sebagai representasi Firman Tuhan Yang berarti Sebagaimana Kristus menjadi Nyata dalam Firman Tuhan Kita Begitu pun Akan terjadi Atas diri kita Firman yang kita Baca Kita yakin Itu akan hidup Sehingga Apa yang terpas Bumi Tepat di surga Bukan kita Lagi yang hidup Melainkan Kristus Yang hidup Di dalam Kita Saudara Yang terkadang Ketika ada Pelayanan Jiwa-jiwa yang harus saya doakan Tuhan telah mendahului Hadir Saudara Memberikan pernyataan Melalui firman-firman Tuhan Tentang seorang Anak yang kena penyakit ayan Disembuhkan betul Dua hari kemudian Ada anak dengan penyakit ayan Itu Tuhan Ijinkan Untuk didoakan Saudara Tapi Tuhan telah Beri tuntunannya Harus dilayani dengan apa Saudara Berdoa Dan berpuasa Saudara Sehingga Tuhan luar biasa Saya rasakan Tuhan itu hadir Melalui kebangkitannya Untuk menyedikan kita Sahabat-sahabat Allah Sebelum pencobaan datang Tuhan telah memberi sain Memberi petunjuk Bagaimana untuk menangkal Panah api si jahat Melalui perisai iman Yang Tuhan tumbuhkan Bersama kekuatan Firman Tuhan Mari kita buka Firman Tuhan Dalam Surat Galatia Pasal yang kedua Ayat yang ke-20 Ya Baik Saudara Sama-sama buka Firmannya Galatia Pasal yang kedua Ayat yang ke-20 Kita baca bersama-sama Demikian firman Tuhan Namun aku hidup Tetapi bukan lagi Aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus Yang hidup Di dalam aku Dan hidupku Yang kuhidupi sekarang Di dalam daging Adalah hidup Oleh iman Dalam Anak Allah Yang telah Mengasih aku Dan menyerahkan Dirinya Untuk aku Inilah keyakinan Iman Setiap manusia Yang pada sore hari ini Pada hari ini Khususnya Memperingati Kebangkitan Kristus Di tahun 2020 ini Mari katakan Sekali lagi bersama-sama Dalam Galatia Pasal kedua Ayat 20 Namun aku hidup Tetapi bukan lagi Aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus Yang hidup Dalam aku Dan hidupku Yang kuidupi sekarang Dalam daging Adalah hidup oleh iman Dalam anak Allah Yang telah mengasih aku Dan menyerahkan Dirinya Untuk aku Mari kita bersama-sama berdoa Bapak yang penuh kasih aku Melihat Ada dua orang Yang mengalami Gangguan Kejiwaan Depresi Sisrovenia Akibat Terpaan Hardikan orang tua Pada masa yang lalu Tutuplah jalur ini Ya Tuhan Supaya mereka Tidak lagi Diintimidasi oleh Si jahat Untang pertengkaran Pertengkaran orang tua Sumpah-sumpah serapa Yang sempat mereka dengar Pada masa kecil Dilalui itu semua Oleh pekerjaan roh kudus Tapi damai sejahtera Kristus hadir Dalam pikiran dan jiwa mereka Sehingga mereka Pada usia yang sekarang Yang sudah tidak muda lagi Tapi Disehatkan kembali Dalam pemikirannya Dalam kejiwaannya Terima kasih Tuhan Untuk karyamu yang indah Kepada kami Semua anak-anakmu Pada sore ini Karena kami yakin dan percaya Hidup kami bukan kami lagi Tapi Kristus yang telah bangkit Mengalahkan segala ketakutan Kekhawatiran kami Bahwa segala tingkah laku kami Yang tidak pernah dihadapanmu Telah engkau perhitungkan semua Oleh karya penyalipanmu Sehingga seperti Rasul Paulus Kami diberi kasih karunia yang melimpah Dalam Kristus Yesus Sehingga kami dimampukan Menjadi manusia yang baru Yang lama telah berlalu Sungguhnya yang baru Telah datang Mari kita lihat Sudara kembali Dalam Lukas 14 Ad 27 Sekali lagi Rokudus katakan Barang siapa tidak memikul salibnya Dan mengikut aku Ya tidak Dapat menjadi muridku Terima proses Yang Anda hadapi saat ini Tapi iman Anda Semakin ditambah-tambahkan Dalam kasih karunia Tuhan Karena Tuhan Senang dengan komitmen Tuhan senang dengan ketekunan Maka keadilan Tuhan Dinyatakan Dalam kehidupan Saudara dan saya Anda tidak takut kekurangan Tanpa Anda sadari Bukan saja berkat Tuhan Tapi kuasa berkat Tuhan Menyertai Anda Inilah kemurnian berkat ilahi Yang Tuhan inginkan Kita mengalaminya Melalui kebangkitan Yesus Kristus Amin Demikianlah penyampaian Pesan firman Tuhan Dalam live streaming Bersama Gereja Anugerah Bentara Kristus Diberkati Jembat Anugerah Kristus Dimanapun berada Kasih karunia Tuhan Melimpah atas kita semua Haleluya Sobat Maestro Anda baru saja Mengikuti ibadah Bersama Anugerah Kristus Ministri Terima kasih atas Kebersamaan Anda Selamat Hari Minggu Dan Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih atas Terima kasih atas